Bertempat di lapangan Markas Besar Brimopolda, Banten, Kota Serang, sebanyak 24 anggota baru serta ratusan anggota Brimopolda, Banten, melaksanakan upacara penyambutan anggota baru. Kepala Satuan Brimopolda, Banten, AKBP Rezae Rasbudi, memimpin langsung jalannya upacara penyambutan anggota baru kali ini. Tradisi penyambutan anggota baru ini dilaksanakan setiap tahunnya bagi para anggota baru usai mengikuti pendidikan di Pusdik Brimop, Watu Kosek, Semarang. Setelah mendapat pembekalan selama tiga bulan di para tamtama ini, harus mengikuti tradisi penyambutan anggota baru. Para tamtama ini diharuskan mencium juana Satuan Brimopolda, Banten, dan memandi air suci yang ditaburkan bunga tujuh rupa. Inti dari tradisi ini bertujuan adalah kita peduli untuk mereka, kita senang kepada mereka, dan mereka harus mencintai pekerjaan mereka. Untuk ke depan, Brimopolda, Banten berharap setiap tahunnya akan bertambah untuk mencukupi kebutuhan personil pengamanan di setiap kesatuan wilayah. Mereka kita terima di sini, nanti mereka akan kita pembinaan di sini kurang lebih tiga bulan, empat bulan, setelah itu mereka baru bisa melaksanakan dinas. Ini merupakan tradisi untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka, kita senang dengan mereka, dan mereka harus mencintai pekerjaan mereka dengan membuktikan seperti tadi mereka mencium duajah Satuan Brimopolda, Banten. Kedepannya tentunya setiap tahun bertambah, sehingga mencukupi kebutuhan untuk personil kita dalam rangka kita menyiapkan pengamanan-pengamanan yang dibutuhkan oleh Satuan Wilayah. Benny Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk JTV Network.